Secara tidak terduga, pada beberapa minggu yang lalu, perusahaan otobis Sinarjaya melakukan sebuah gebrakan dengan menerjunkan armada bis tingkat terbarunya pada trayek Jakarta-Jogja. Seperti sobat traveler ketahui, sudah ada beberapa operator perusahaan otobis yang menjalankan bis tingkatnya pada trayek ini. Namun dengan strategi marketing yang sangat brilian, belum satu bulan mengaspal di trayek Jogja, bendera Sinarjaya terlihat semakin berkibar dengan tingkat okupansi penumpang di atas 90% pada setiap harinya. Bahkan pada saat akhir pekan, semua kursi pada bis tingkat Sinarjaya dipastikan akan habis terjual. Bahkan pada hari ini, Sinarjaya langsung menerjunkan tiga armada bis tingkat untuk melayani penumpang pada trayek Jogja-Jakarta. Bis tingkat pertama dengan kode 2DD akan melayani trayek Giwangan Pondok-Cabe melalui jalur Magelang dan Ambarawa. Bis ini dijadwalkan berangkat pada pukul 1 siang ini. Bis tingkat kedua adalah bis tingkat terbaru Sinarjaya dengan kode 27DD yang akan melayani trayek Giwangan Lebak-Bulus melalui jalur Klaten dan Kartosuro. Bis tingkat kedua ini dijadwalkan berangkat dari terminal Giwangan pada pukul 3 lebih 30 menit sore nanti. Selanjutnya ada bis tingkat ketiga yang merupakan armada bis tambahan dengan kode bis 28DD yang juga akan melayani trayek Giwangan Lebak-Bulus melalui jalur Klaten dan Kartosuro. Bis tingkat ketiga ini dijadwalkan berangkat dari terminal Giwangan pada pukul 3 lebih 40 menit sore nanti. Hal ini langsung menjadi sebuah topik yang sangat hangat diperbincangkan di Jagat Bis Mania Indonesia. Dengan menawarkan tiket seharga Rp170.000 untuk satu kursi di dek atas ini merupakan harga tiket bis tingkat termurah untuk bis antar-kota antar-provinsi. Sinarjaya memang sudah terkenal sebagai perusahaan otobis yang selalu menawarkan harga tiket yang cukup terjangkau bagi para penumpangnya. Bahkan harga tiket yang ditawarkan oleh perusahaan otobis Sinarjaya ini berada jauh di bawah harga tiket bis perusahaan otobis lain pada trayek Jogja-Jakarta. Terjadi sebuah perubahan peta persaingan yang sangat besar di mana para pengguna moda transportasi bis pada trayek Jogja-Jakarta terlihat berbondong-bondong beralih menggunakan bis tingkat Sinarjaya. Selain harga tiket yang cukup terjangkau, kemudahan pemesanan tiket bis Sinarjaya memang menjadi nilai lebih yang ditawarkan oleh perusahaan otobis yang satu ini. Bekerja sama dengan pihak ketiga seperti Travoloka dan Redbus, sebagian penumpang dari kaum milenial yang sudah terbiasa menggunakan aplikasi dari pihak ketiga, memang terlihat menjadi sasaran penumpang dari perusahaan otobis Sinarjaya. Tidak dapat dihindari bahwa kemajuan teknologi pada akhirnya membawa sebuah perubahan besar di mana kebiasaan dari para pengguna moda transportasi bis juga sudah semakin berubah. Selamat dan sukses atas keberhasilan perusahaan otobis Sinarjaya di trayek Jogja.